Oke, wih keren banget Upin guys, waduh ini gara-gara minum oli kita berubah jadi transformer guys Bubblebee dan kamu siapa ya Miro, eh aku gak tau Yo what's up guys, kembali lagi dengan Molly Brana Nah kali ini kita main Upin-Upin lagi ya teman-teman, yeay Nah episode kali ini menceritakan tentang Upin-Upin akan berubah jadi transformer Waduh, kita jadi Bubblebee guys, tuh, wih kerennya Upin, tuh Kalau Upin jadi apa ini ya, aku gak tau nih transformer apa sih Upin Waduh, ya pokoknya transformer ya guys Yaudah kita mulai aja guys, daripada kita penasaran Tapi sebelum itu jauh lupa like dulu untuk video ini, oke, oke Ayo kita mulai, jump, jump Upin-Upin jadi transformer Bubblebee Waduh, keren ya guys, sama-sama kuning Pada suatu hari, Upin lagi berdiri di depan rumahnya nih guys Ya terus kenapa, emang dia lagi berdiri di rumahnya Tiba-tiba dia nelfon Jarjit nih Halo, ada apa Jarjit, kata Upin Kok ada apa sih, kan kamu yang nelfon, ya ampun Tolong kesini dong Upin, aku butuh bantuan kalian, kata Jarjit Oke, oke, waduh butuh bantuan, emang kita siapa, bapaknya dia apa Yaudah kan si Jarjit ini butuh bantuan kita Oke, kita langsung ke rumahnya Jarjit sih guys Jum, jum, Patrick, ikutin aku Kita kesananya naik apa, ya ampun Mobil kita hilang, ya terus naik apa, masa naik sapi tuh Ya, terus gimana, coba, di garasinya ada mobil kali ya guys Oke, oke, jum, jum Wah, tak ada, oh ini selancarnya kemarin guys Wih, keren, aku bawa aja deh Oke, oke, jum, jum Udah, tinggal aja dah, kasian dah Oke guys, kita naik mobil aja ya Kita ngambil mobil orang aja dah Enggak, jangan ngambil, minjem Oke, kita minjem Aipin, Patrick, ikutin aku, kita nyari mobil yang bagus Oke, eh, 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 oh ini, ini Wah, ada polisi tapi, ada polisi, jangan, jangan, jangan Halo bapak, selamat pagi Bapak jalan pak Jalan, jalan, oh, sejauh yang ngalahin jalan Eh, bapak beruntung di situ, parah banget Udah, wih, wih, ini, ini, mobil ini Wah, yang naik sapi Bentar dong Oke, kita ambil ya guys Bapak sapi, saya minjem mobilnya Nanti saya balikin Kan bapak mau dikurban besok Oke, oke, guys, kita langsung otw guys Wah, sapinya menghilang Mana sapinya tadi Waduh, no sapinya guys, kabur sapinya Waduh, dia takut dipotong kali ya guys Oke, jum, jum Waduh, ada siapa lagi nih Spiderman ek motor Hebat sekali kamu ya Ini rame banget ya guys, di dunia upin-ipin Yaudah, kita langsung otw aja Kurban janis sih guys Aku sampai lupa Oke, jum, jum Oh, misi-misi saya lagi buru-buru nih Temen saya lagi minta bantuan Oke guys, kita udah sampai nih guys Di rumahnya Jarjit Waduh, dia ada apa ya guys Mungkin dia lagi parah kali ya Lagi khawatir-khawatir gitu Minta buntuan kita Oke Upin, anterin aku dong ke kantor Hah, anterin Waduh, dikira aku emang tukang ojik apa Nganterin-nganterin kamu Ya ampun Yaudah, yaudah, yaudah Yuk, dikira tukang ojik apa guys Yaudah, jum, jum Kita anter si Jarjit ke kantor ya guys Awas aja kalau nggak bayar Oke, jum, jum Awas Waduh, aduh, aduh Oke, kita langsung ke kantornya Jarjit sih guys Mungkin dia lagi ada perlu atau apalah Aku nggak tahu lah Pokoknya urusan laki-laki dia Oke, jum, jum Kita ke kantornya Jarjit Wah, jauh ya kantornya Jarjit Hmm, kantornya Jarjit seperti apa ya guys Jarjit itu mungkin pas teka Cita-citanya jadi tukang martabak kali ya Aku nggak tahu Yaudah, kita langsung jum-jum aja Mana ya Wah, itu dia guys, kantornya Jarjit Waduh, tinggi banget Keren banget kamu, Jarjit Waduh, oke, kita turun ya Neng, aduh Awas, awas Oke, kita naiknya lewat mana nih Jarjit Aku nggak tahu Di atas sana Terus naiknya lewat mana nih ya Hmm, muter, muter Muter, muter Oh ya, ada jalan ya Belok kanan Wih, keren banget Sudah kayak dipuncak Oke Wih, ada jalan lah sini Ini sampe bikin Jarjit Ini apaan Waduh Awas naik, naik Kita kemana sih? Itu apa? Itu kantor kamu, Jarjit Nggak tahu aku Kita ke sini dulu aja Coba Neng Hap Turun dan ke sini Oh, parkirannya di sini Jauh banget ya Oke, ayo Jarjit cepetan Aku udah ngantarin kamu nih Bayar ya 25 ribu nanti ya Oke, kita langsung ke kantor Jarjit guys Di bawah ternyata Oke Kita ke sini Hap Wih, keren banget ya kantor Jarjit Ada AC-nya Minuman Ini kamu jualan di sini Atau apa sih? Oke Hap Aku minta bantuan kalian Untuk menyelesaikan mobil ini Kata Jarjit Ternyata tukang bengkel guys Wah, mobil apa ini? Keren banget Kata Ipin Ini bukan mobil biasa Ini bisa jadi robot loh Nanti Kata Jarjit Jadi robot Ternyata si Jarjit itu profesor guys Tapi menurugakan sih Kalau profesor itu pakai baju ya Jarjit enggak Jom kita selesikan mobil ini Kata Upin Waduh Oke, kita bantuin ya guys Kita selesikan mobil ini Kita jadi tukang bengkel ya Setelah beberapa jam kemudian Oke, sampai sini aja dulu ya Besok kita lanjutkan lagi Oh, ternyata udah kelar toh Oke Wah, botol apa ini? Kayaknya segar Kata Ipin Waduh Jangan dipegang Ipin Jangan Kamu mah Rakus banget Upin Ipin pun mau minum botol itu Yang isinya oli Waduh Minum oli kita guys Ada-ada aja Upin Ipin pun sakit perut Dan dibawa ke rumah sakit Ya iyalah Minum oli Ya ampun Minum teh manis Setelah Upin Ipin keluar dari rumah sakit Upin Ipin Itu kalian Kata Jarjit Waduh Jarjit sakit guys Kenapa ya? Iya Ini kami kok Tapi kami jadi tambah kuat ya Kata Upin Ipin Waduh Jadi mobil guys kita Oh enggak Jadi transformer Oke Kalau kalian baik-baik saja Aku mau pulang deh Kata Jarjit Langsung pulang Tanggung jawab dong Kok kita jadi mobil Nanti kalau kita dijual Gimana? Ipin Ayo kita lawan Boboiboy Karena dia punya utang Enggak berdibayar-bayar Waduh Boboiboy punya utang nih guys Bentar-bentar kita punya kekuatan Kita lawan aja ya guys Oke Wih keren banget Upin guys Waduh Ini gara-gara minum oli Kita baru menjadi transformer guys Bubblebee Dan Kamu siapa ya Miro? Eh Aku enggak tahu Coba aku lihat buka kamu Kayaknya belum pernah ya Aku enggak tahu guys Kalian ada yang kenal enggak sih guys? Aku enggak tahu sih Yaudah kita langsung jump-jump aja guys Oke Kita kesana naik apa nih? Wuh Ini senjatanya guys Keren banget senjatanya tuh Ada pedangnya Ipin coba aku melihat pedang kamu Wih keren Wartanya biru juga Oke Jump-jump Wah ini apa ini? Waduh Pake pedang juga guys Ini pedang alukat Kok ada alukat disini? Ada-ada aja ya Oke Wih keren Terus kita kesana naik apa nih? Ke rumah Boboibonya Ya Masa jalan sih? Kita enggak bisa berubah jadi mobil gitu? Aduh Ini ada-ada aja nih Terus gimana ini? Hmm Aku mikir Aku mikir Hmm Oke Kita minjem naik mobil dulu ya Bapak Saya minjem mobilnya pak Waduh Pak Madara Wah Serem nih Pak Pak Madara Minjem ya Wah Dikabur guys Madaranya Waduh Pak nanti saya ganti kok Oke guys Kita langsung aja ya guys Kita ke Boboiboy Ada-ada aja ya guys Transformer naik mobil Oke Jum Jum Kita ke rumahnya Boboiboy Kita lawan ya Meanwhile Oke guys Kita udah sampai rumahnya Boboiboy nih guys Oke oke Jum Jum Belok kanan Wah itu dia guys Wah Boboiboy disitu Boboiboy Bayar hutang kamu Kalau tidak Akanku hajar kamu Kata Upin Wih hajar Matang-matang punya kekuatan guys Beranimu Boboiboy Aku belum punya uang Upin Bulan depan aku akan bayar kok Kata Boboiboy Tidak ada bulan depan Ipin Serang dia Kata Upin Waduh Ya turun dulu lah Kalau mau diserang Ape naik mobil Serang Boboiboy Oke Eh Ipin Ipin Ntar dulu kita turun Oke Halo Boboiboy Kamu kenapa pake payung Gak hujan loh Oke Aku punya kekuatan Oke guys kita pake pedang alukan dulu aja ya Cus 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 Ayo cus Cus Ayo cus Tuh Liat aja Boboiboy itu Tekbal guys Udah ditembakin Pada tembakan laser itu Boboiboy Wih kita menang guys Setelah menawan Boboiboy Upin Ipin pun dibom oleh polisi Karena dianggap sebagai alien Waduh kita alien guys Dianggapnya sama polisi Tamat Akhirnya Upin Ipin dibawa ke rumah sakit Iya Bapak polisi jahat Kita lagi lawan Boboiboy Malah kita dibom Oke guys Begitu ceritanya guys Upin Ipin jadi Transformer Oke guys Jangan lupa subscribe Like And comment Tentang kalian suka ceritanya ini Oke Bye Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax